Program pengampunan pajak atau teks amnesti sudah berjalan sekitar 3 pekan sejak 18 Juli 2017 lalu. Hingga 7 Agustus 2016 sudah ada 1.294 surat pernyataan harta yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dari 1.294 surat pernyataan harta yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, harta yang dilaporkan mencapai 8,90 triliun rupiah meliputi deklarasi dalam negeri sebesar 7,36 triliun rupiah, deklarasi luar negeri 899 miliar dan repatriasi 636 miliar rupiah. Sementara itu untuk uang tebusan yang masuk ke dalam penerimaan negara sudah tercatat mencapai 183 miliar rupiah, atau 0,1 persen dari target pemerintah dalam APBN Perubahan 2016 yaitu 165 triliun rupiah. Uang tebusan tersebut meliputi badan UMKM sebesar 670 juta, badan non-UMKM sebesar 33,2 miliar rupiah, orang pribadi non-UMKM 140 miliar rupiah, dan orang pribadi UMKM 9,33 miliar rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.